Denine Vault Inferno Covenant memang ajaib. Suhu api di Four Vault Inferno Covenant ini mendekati tingkat api surgawi. Setelah memasuki lapisan api keempat, Ye Chen Feng menemukan bahwa api di lapisan api keempat telah berubah menjadi warna ungu setan. Suhu nyala api juga mendekati tingkat api surgawi. Jika orang biasa memasuki tempat ini, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Yuyan, gunakan jimat yang kubelikan untukmu untuk melindungi dirimu. Jangan biarkan api menyerang tubuhmu. Kalau tidak, organ dalammu akan meleleh dalam sekejap. Ye Chen Feng tahu betapa menakutkannya api surgawi. Jika dia tidak memiliki benda suci seperti Chaos Divine Wood, dia tidak akan mampu menaklukkan api surgawi dengan kekuatannya. Selain itu, tubuh fisik Jiao Yuyan tidak kuat. Jika api ungu menyerang tubuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. N. Jiao Yuyan menganggup dan mengeluarkan jimat berbentuk batu giyok. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes esensi darah ke dalam jimat. Dia mengaktifkan kekuatan jimat dan memakainya di lehernya. Di permukaan tubuhnya, lapisan cahaya pertahanan terbentuk, menghalangi api surgawi untuk menyerang tubuhnya. Ayo pergi dan temukan api surgawi. Kuharap ada beberapa di lantai ini. Melihat bahwa kekuatan jimat telah sepenuhnya mengisolasi api surgawi, Ye Chen Feng merasa lega. Dia membawa Jiao Yuyan ke Four Vault Inferno Covenant untuk mencari api surgawi. Setelah memasuki Gua Inferno empat kali lipat, Ye Chen Feng menemukan bahwa jumlah pembudidaya di sini telah menurun secara signifikan. Selain itu, para pembudidaya yang diatemui semuanya luar biasa dan memiliki kartu truf yang kuat. Di Four Vault Inferno Covenant, Ye Chen Feng bertemu dengan banyak pembudidaya yang kuat dan juga menemukan dua jenis api spiritual berkualitas sangat tinggi. Namun, di Inferno Covenant, setiap orang hanya bisa menaklukkan satu jenis benih api. Api spiritual tidak banyak berguna bagi Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan. Oleh karena itu, Ye Chen Feng tidak berusaha menaklukkannya dan terus mencari api surgawi. Suara mendesing. Ketika Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan melepaskan roh jiwa mereka untuk mencari api surgawi, lampu merah menyala-menyala di depan mata mereka. Melihat roh api yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat seperti bintang jatuh, Ye Chen Feng mengarahkan jarinya dan air surgawi kuno polaritas ganda ditembakkan. Itu berubah menjadi bola air dan menelan roh api. Setelah ditelan oleh air surgawi kuno ekstrim ganda, roh api yang baru saja memperoleh kecerdasan segera menyerang, ingin membebaskan diri. Namun, air surgawi kuno ekstrim ganda mendekati batas air surgawi, sepenuhnya menahan roh api. Menarik. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, bola air yang dibentuk oleh polaritas ganda air surgawi kuno dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, itu membekukan roh api yang telah dilahapnya. Yuyan, roh api ini untukmu. Meskipun fire spirit sangat berharga, sangat sulit untuk meningkatkan kualitas Deat Blaze Skyfire. Ye Chen Feng dengan murah hati memberikan roh api ini kepada Jiao Yuyan. Terima kasih. Jiao Yuyan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan lembut dan tersenyum. Setelah menangkap roh api, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan terus masuk lebih dalam ke Four Vault Inferno. Mereka menangkap roh api yang diasu di Four Vault Inferno sambil mencari api surgawi yang berharga. Tiba-tiba, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan gelombang energi mengamuk bergulir dengan keras di lautan api ungu tua tidak jauh di depannya. Pertarungan yang intens, ayo pergi dan lihat. Ye Chen Feng mengangkat alisnya, dan dia segera melewati lautan api ungu tua dengan Jiao Yuyan. Di tengah lautan api yang kacau, dia melihat sosok yang dikenalnya bertarung melawan bola api yang tingginya sekitar setengah orang, dan warnanya benar-benar putih. Bola api seputih tulang itu adalah api surgawi yang Ye Chen Feng cari dengan susah payah untuk Jiao Yuyan. Itu sebenarnya dia. Melalui api ungu, Jiao Yuyan melihat sosok kuat yang diselimuti cahaya biru sedingin es. Dia mengungkapkan ekspresi serius. Karena dia melihat bahwa orang yang bertarung dengan api surgawi seputih tulang adalah putra Yong Tianhou, Xiao Tianyan, jenius nomor satu Yong Tianhou dari Yong Tianhou. Aku tidak berharap Xiao Tianyan menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Dengan kekuatannya sebagai kaisar binatang tempur peringkat 4, dia mampu sepenuhnya menekan serangan api surgawi seputih tulang. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum main-main saat dia melihat Xiao Tianyan, yang telah berubah menjadi jiwa binatang buas dan memiliki kecakapan pertempuran yang menakjubkan. Dia memegang tombak panjang kepala naga dan menciptakan lautan api. Dia seperti naga yang mengaum yang melawan serangan api surgawi seputih tulang. Xiao Yuyan, aku tidak menyangka kamu akan datang mengetuk pintuku. Saat Ye Chen Feng dan Xiao Yuyan muncul, Xiao Tianyan, yang memiliki kekuatan luar biasa, langsung merasakannya. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengungkapkan jejak niat membunuh. Menurutnya, dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati Ye Chen Feng dan Xiao Yuyan. Dia siap untuk secara paksa menaklukkan api surgawi seputih tulang sebelum berurusan dengan Ye Chen Feng dan Xiao Yuyan. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng memiliki ide yang sama dengannya. Tunggu aku di sini. Sama seperti Xiao Tianyan tenggelam dalam ilusi yang indah dan ingin menaklukkan api surgawi sebelum membunuh Ye Chen Feng dan Xiao Yuyan, pandangannya tiba-tiba kabur. Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya. Kamu mencari kematian. Ketika Xiao Tianyan melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul, niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan tegas menyerah untuk menyerang api surgawi seputih tulang. Dia membalik tombak panjang kepala naga di tangannya dan menikamnya ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Melihat tombak panjang kepala naga yang menembus lautan api dan berubah menjadi aliran cahaya, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengulurkan jari, menghancurkan api dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ci. Ujung tombak yang sangat tajam menusuk jari Ye Chen Feng, menyebabkan riak energi melonjak keluar. Di bawah serangan jari Ye Chen Feng yang telah menyatu dengan Bat of Deat dan meletus dengan kekuatan seratus juta jin, pegangan Dragon Head Long Spear langsung bengkok. Suara retakan yang menusuk telinga datang dari ujung tombak, sangat mengejutkan Xiao Tianyan hingga bola matanya hampir jatuh. B. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Hati Xiao Tianyan bergetar saat dia melihat ujung tombak yang terus retak dan merasakan serangan balasan dari gagangnya. Dia dengan tegas memanggil Dao Tresor berbentuk gunung dan membantingnya ke arah kepala Ye Chen Feng. Tangan pembelah langit. Ketika harta karun tao yang berbentuk gunung runtuh, tangan kiri Ye Chen Feng menamparkan udara. Banyak wasiat dari jalan agung meletus pada saat yang sama, mengembun menjadi tangan raksasa yang dapat mengoyak langit. Dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi, itu membuat Dao Tresor yang berbentuk gunung terbang dengan satu serangan telapak tangan, menekan Xiao Tianyan yang terkejut. Ledakan. Tangan pembelah langit mendarat. Xiao Tianyan dengan kejam dibanting ke tanah oleh tangan pembelah langit yang sangat kuat. Suara tulang hancur terdengar dari tubuhnya. Darah yang menyembur keluar dari tubuhnya langsung diwapkan oleh api ungu tua. Api ungu yang membakar dengan liar melonjak ke tubuhnya melalui retakan di sekujur tubuhnya, membakar daging dan organnya. Dia meraung kesakitan. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Xiao Tianyan segera mengeluarkan lambang api surga, ingin menghancurkannya dan melarikan diri. Namun, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jiwa pedang perunggu terbang keluar dan langsung merobek lautan api yang berjatuhan dengan keras. Itu berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan dan menebas ke arah tubuhnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku. Murid Xiao Tianyan mengerut. Dia sangat ingin menghancurkan Heaven Fire Insignia, tetapi kecepatan serangan jiwa pedang perunggu itu terlalu cepat. Sebelum Heaven Fire Insignia bisa dihancurkan, itu menembus pertahanan tubuhnya dan membelahnya menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia meninggal di tempat. Ketika Xiao Tianyan dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan bantuan jiwa pedang perunggu, api ungu tua yang sebanding dengan api langit segera melelehkan tubuhnya. Seorang jenius dari satu generasi mati dan berubah menjadi abu. 1122. Feng, Feng Chen, kamu membunuhnya. Melihat adegan Ye Chen Feng membunuh Xiao Tianyan, Xiao Yuyan tertegun. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Meskipun Yong Tianhou memiliki banyak anak laki-laki, Xiao Tianyan dikenal sebagai jenius nomor satu Yong Tianhou dan dia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Xiao Yuyan tidak berani membayangkan betapa marahnya Yong Tianhou ketika dia mengetahui bahwa Xiao Tianyan telah meninggal di Guan Raka sembilan kali lipat. Xiao Tianyan terbunuh oleh api surgawi. Apa hubungannya dengan kita? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan lembut sambil menatap Xiao Yuyan, yang wajahnya memucat dan hatinya tidak bisa tenang. Melihat tatapan licik di mata Ye Chen Feng, Xiao Yuyan tersenyum dan mengangguk setuju. Ya, benar. Guan Raka sembilan kali lipat penuh dengan bahaya. Xiao Tianyan tidak cukup kuat dan terbunuh oleh api surga. Kami tidak tahu tentang ini. Suara mendesing. Api surgawi sangat cerdas. Setelah melihat Ye Chen Feng membunuh Xiao Tianyan, itu segera berubah menjadi bayangan api dan terbang menuju ujung lautan api ungu. Kamu ingin lari? Itu tidak mudah. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia melangkah keluar dengan pedangnya dan merobek lautan api, mencegat api surgawi seputih tulang. Setelah dicegat oleh Ye Chen Feng, api surgawi seputih tulang segera memampatkan tubuh api surgawinya hingga ekstrim dan berubah menjadi jarum api yang sangat tipis, menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Menghadapi serangan fatal dari api surgawi seputih tulang, Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk menghadapinya. Qi Saat jarum api seputih tulang bertabrakan dengan jiwa pedang perunggu, jiwa pedang perunggu melepaskan kekuatan pedang yang tak terbatas dan langsung menembus api surgawi seputih tulang, menyebabkannya meledak. Saat berikutnya, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak, membentuk pusing yang kuat. Seperti hujan meteor, ia dengan kejam menyerang semangat api surgawi seputih tulang, mencoba menghapusnya dengan paksa. Di bawah serangan jiwa Ye Chen Feng, yang sebanding dengan serangan jiwa dua bintang Dao Xen, kecerdasan tulang putih api surgawi tumbuh semakin lemah. Selain itu, serangan baliknya sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ye Chen Feng. Itu benar-benar diblokir oleh tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak Dao bermutu tinggi. Setelah sekitar waktu senilai dupa, penggunaan mantra pingsan Ye Chen Feng yang terus-menerus akhirnya memusnahkan kecerdasan tulang putih api surgawi, mengubahnya menjadi bola api surgawi tanpa kesadaran apapun. Ye Chen Feng mengulurkan tangannya, dan grit Dao Wills yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, memenjarakan api surgawi seputih tulang. Dia kemudian membawa Jiao Yu Yan menjauh dari lautan api ungu yang sangat panas ini dan kembali ke gua api lapisan tiga yang relatif lebih dingin. Mereka menemukan tempat yang relatif jauh. Yu Yan, cepat hancurkan kontrak darah dengan beluluan flemmu. Dengan kekuatan dan konstitusimu, kamu masih tidak bisa menggabungkan dua api besar menjadi satu. Kekuatan Jiao Yu Yan terbatas, jadi dia tidak bisa menaklukkan dua api besar pada saat bersamaan. Jika dia ingin menaklukkan api surgawi seputih tulang, dia harus menyerahkan api biruluan yang telah dia taklukkan sebelumnya. Baiklah. Meskipun beluluan flemmu sangat berharga, itu jauh dari sebanding dengan api surgawi seputih tulang. Dia tidak ragu untuk memutuskan kontrak darah dengan beluluan flemmu yang dia anggap sebagai hidupnya. Segel S. Beluluan flemmu menjadi objek tanpa pemilik, dan Ye Chen Feng segera mengendalikan dual extreme ancient heavenly water untuk menyegelnya dalam es, menyimpannya di cermin semesta. Yu Yan, teteskan darah esensimu ke dalam api surgawi seputih tulang ini, dan cobalah untuk membuatnya mengenalimu sebagai tuannya. Ye Chen Feng mengeluarkan api surgawi seputih tulang, meletakkannya di depan Jiao Yu Yan, dan berkata dengan suara lembut. Baiklah. Jiao Yu Yan menarik napas dalam-dalam, menggigit jarinya, dan memeras setetes darah esensi, meneteskannya ke api surgawi seputih tulang yang baru saja memulihkan bentuk aslinya. Tiba-tiba, api surgawi seputih tulang melepaskan kekuatan tak terbatas, dan api surgawi seputih tulang seukuran kepalan tangan terbakar dengan ganas, melepaskan panas yang mengerikan yang membakar ruang. Wajah Jiao Yu Yan memerah, dan kulitnya mulai terasa sakit. Jika bukan karena jimat pelindung yang melindungi tubuh Jiao Yu Yan, panas yang tiba-tiba dari api surgawi seputih tulang sudah cukup untuk melelehkan kulitnya. Yu Yan, jangan berhenti, terus meneteskan darah esensimu sampai api surgawi seputih tulang ini mengenalimu. Merasa bahwa esensi darah yang diteteskan oleh Jiao Yu Yan langsung disempurnakan oleh api surgawi seputih tulang, lanjut Ye Chen Feng. Satu tetes, lima tetes, sepuluh tetes. Jiao Yu Yan tidak ragu untuk meneteskan 32 tetes darah esensi ke dalam api surgawi seputih tulang, dan resistensi api surgawi seputih tulang mulai berkurang. Perlahan, darah esensi Jiao Yu Yan mulai menyatu dengan api surgawi seputih tulang, dan dia akhirnya mengenalinya sebagai tuannya. Sukses, akhirnya aku mengenali api surgawi ini sebagai tuannya. Setelah mengkonsumsi hampir 40 tetes darah esensi, wajah Jiao Yu Yan menjadi pucat, tetapi setelah api surgawi seputih tulang mengenalinya sebagai tuannya, dia masih mengungkapkan ekspresi yang sangat bahagia, dan informasi tentang api surgawi seputih tulang muncul dalam dirinya. Pikiran Api dingin kesunyian surgawi, nyala api surgawi yang lahir dari rasa dingin yang ekstrim, nyala api mengandung sedikit rasa dingin. Petik 2 Setelah mengetahui tentang misteri Cold Solitude Heavenly Flame, Jiao Yu Yan sangat gembira. Meskipun Cold Solitude Heavenly Flame bukanlah api surgawi dengan kualitas tertinggi, bagi seorang alkemis, godaan Cold Solitude Heavenly Flame bahkan lebih fatal daripada api surgawi tingkat atas. Jejak dingin di Cold Solitude Heavenly Flame pasti akan meningkatkan kecepatan dan tingkat keberhasilan kondensasi pil. Jika dia bisa memurnikan Cold Solitude Heavenly Flame ke dalam tubuhnya, dia pasti bisa memurnikan pil dao kelas atas dengan meminjam kekuatan Cold Solitude Heavenly Flame, dan tingkat keberhasilannya tidak akan rendah. Meneteskan darahmu untuk mengenalinya sebagai tuanmu hanyalah langkah pertama, apakah kamu bisa menyatu dengannya atau tidak adalah langkah yang paling penting. Proses menyatu dengan api surgawi mungkin sedikit menyakitkan, kamu harus menahannya, atau Anda akan gagal pada langkah terakhir. Ye Chen Feng menatap Jiao Yu Yan yang pucat dan memperingatkannya dengan lembut. Jangan khawatirkan aku, aku bisa menanggungnya. Jiao Yu Yan menggigit bibirnya dengan erat dan berkata dengan nada tegas. Ayo, minum ini. Ye Chen Feng mengeluarkan sebotol kecil susu spiritual 10.000 tahun dan membiarkannya meminumnya, sedikit memulihkan darah dan qi yang hilang. Lapisan energi yang tebal terbentuk di meridiannya, sehingga dia tidak akan terluka oleh energi yang membakar saat dia menyatu dengan api surgawi. Saat Jiao Yu Yan bersiap untuk menyatu dengan Cold Solitude Heavenly Flame, seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit muda, tetapi jejak kekejaman di antara alisnya, seorang wanita muda cantik mengenakan jubah tau dengan pola phoenix dan besar kerahnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju dan belahan dada yang menggoda, dan seorang pria setinggi sembilan kaki dengan rambut hitam tebal semuanya merasakan aura Cold Solitude Heavenly Flame, dan dengan cepat mendekat. Api surgawi? Itu benar-benar api surgawi. Melihat Cold Solitude Heavenly Flame melayang di depan Jiao Yu Yan, lelaki tua berambut putih dan dua lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan. Jika mereka dapat menaklukkan api surgawi, mereka percaya bahwa mereka pasti akan dapat bersinar dalam kompetisi istana langit yang akan datang dan mendapatkan kejayaan yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Ye Chen Feng melirik pria tua berambut putih dan dua lainnya dengan sudut matanya dan berkata dengan lembut, Baiklah, mari kita mulai. Aku akan melindungimu. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melebur dengan Cold Solitude Heavenly Flame. Baiklah. Jiao Yu Yan mengetahui kekuatan Ye Chen Feng dengan sangat baik, jadi dia mengangguk ringan. Dia membuka mulut kecilnya yang kemerahan dan menelan Cold Solitude Heavenly Flame ke dalam perutnya, mencoba memasukkannya ke dalam tubuhnya. Beraninya kamu. Melihat Jiao Yu Yan menelan Cold Solitude Heavenly Flame ke dalam tubuhnya, lelaki tua berambut putih dan dua lainnya langsung marah. Tiga aura kuat meledak dari tubuh mereka, menyebabkan lautan api melonjak hebat dan menindas Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Melihat bahwa Cold Solitude Heavenly Flame sedang diserang oleh tiga aura yang kuat, Ye Chen Feng dengan tegas berdiri di depannya dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir tiga aura yang menakutkan untuknya. Menarik, aku tidak menyangka bahwa dengan kekuatanmu sebagai kaisar binatang level 4, kamu akan dapat memblokir aura kami bertiga. Kamu benar-benar tidak sederhana. Pria kekar yang tampak seperti menara besi itu membuka mulutnya dan menunjukkan senyum kejam saat dia berkata. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Pergilah sebelum aku marah. Mata Ye Chen Feng memancarkan aura yang mengatakan, siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya, seolah-olah dia adalah dewa pedang yang tak terkalahkan, seperti yang dia peringatkan dengan sikap sombong. 1123 Hehehe, anak kecil yang menarik, bahkan kakak perempuan ini tidak mau membunuhmu. Wanita muda yang cantik itu memandang Ye Chen Feng yang berdiri dengan bangga dengan punggung tegak dan mengeluarkan serangkaian tawarnya. Dadanya yang besar naik dan turun satu demi satu, terlihat sangat menawan. Meskipun aura Ye Chen Feng sangat mencengangkan, pria tua berambut putih dan dua lainnya tidak menempatkannya di mata mereka sama sekali setelah merasakan kekuatannya sebagai kaisar binatang tingkat empat. Mereka bahkan memperlakukan peringatannya sebagai angin yang lewat. Saya akan menghitung sampai tiga, jika Anda tidak nyah, maka tinggalkan hidup Anda. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil puluhan bendera formasi kelas atas, membentuk seratus membunuh Arai dan menyelimuti Jiao Yuyan, yang menahan rasa sakit dan perlahan-lahan bergabung dengan desolate Heavenly Flame, saat dia memperingatkan mereka dengan niat membunuh yang dingin. Pacaran kematian. Tria kekar pemarah meraung saat seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Seperti binatang buas yang marah, dia melambaikan tongkat dao kelas menengah yang setebal lengan bayi dan memiliki banyak ukiran di atasnya, dan mencambuknya ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang dapat membelah Gunung Hua. Tria kekar itu adalah kaisar binatang level 5, dan dia dilahirkan dengan kekuatan yang saleh. Bahkan kaisar binatang tingkat 6 biasa tidak akan berani menerima serangannya secara langsung. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng jauh lebih unggul darinya, dan kekuatannya jauh di luar jangkauannya. Menghadapi staf dao kelas menengah yang mencambuk ke arahnya, Ye Chen Feng berdiri di dalam lautan api dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraihnya. Pacaran kematian. Melihat aksi Ye Chen Feng, pria kekar itu merasa sangat terhina. Selama proses serangannya, dia terus meningkatkan kekuatan tongkatnya, ingin mencambuk Ye Chen Feng menjadi pasta daging. Bang! Staf pria kekar itu dengan kejam mencambuk telapak tangan Ye Chen Feng. Setelah itu, kekuatan rebound yang kuat ditransmisikan dari telapak tangan Ye Chen Feng, membuatnya merasa seolah-olah sedang mencambuk Dark Steel. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada staf dao kelas menengah yang gemetaran. Karena Anda tidak menghargai hidup Anda, maka izinkan saya mengirim Anda ke surga barat. Saat dia berbicara, petir suci awal ungu keluar dari mulut Ye Chen Feng, dan itu berubah menjadi sambaran petir dahsyat yang meledak dengan keras ke arah pria kuat yang ekspresinya telah sangat berubah. Meskipun dia bertahan dengan sekuat tenaga, dia masih tidak dapat menahan serangan petir suci Fajar Ungu. Dia dengan kasar dikirim terbang, jatuh dengan keras ke lautan api. Seluruh dadanya hangus hitam, dan dia terluka parah. Jika bukan karena pertahanan pria kekar itu lebih kuat dari orang biasa, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Apa? Tingkat guntur apa ini? Menyaksikan adegan guntur suci awal ungu mengirim pria kekar itu terbang, pria tua berambut putih dan murid rekannya mengerut, dan cara mereka memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Siapkan formasi dan gunakan formasi untuk melawannya. Menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak mudah untuk dihadapi, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan diagram susunan yang kuat yang melayang di atas kepalanya. Dia ingin meminjam kekuatan diagram susunan untuk membunuh Ye Chen Feng. Sepertinya kalian bertiga hanyalah pembudi daya nakal. Kartu truf ini terlalu lusuh. Ye Chen Feng melirik diagram susunan yang diambil pria tua berambut putih itu. Ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia berbicara dengan dingin. Berat, jangan terlalu sombong. Hari ini, kami akan menghancurkanmu. Pria tua berambut putih dan teman-temannya sangat terkoordinasi. Mereka dengan cepat memasuki formasi, meminjam diagram susunan di atas kepala mereka untuk memadukan kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Garis keturunan Heavenly Exile, bakar. Ye Chen Feng tidak ingin membuang waktu. Dia dengan cepat membakar garis keturunan Heavenly Exile-nya dan menggunakan kekuatan surga di udara untuk melebur ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang, merobek lautan api dengan satu langkah. Dia muncul di hadapan lelaki tua berambut putih dan teman-temannya dengan satu langkah. Dia mengedarkan clear sky art dan membentuk blue sky seal yang sangat kuat. Dia menyerang dengan segel, dan prasasti dao agung muncul di tubuhnya. Mereka dengan cepat memadat menjadi blue sky seal yang sepertinya berisi dunia. Seperti naga besar, itu melesat ke arah tiga orang yang telah menyatu ke dalam diagram susunan. Merasakan kekuatan destruktif dari segel langit biru, ekspresi lelaki tua berambut putih dan teman-temannya sedikit berubah. Mereka mengedarkan diagram susunan pada saat yang sama, melepaskan prasasti yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke depan. Gemuruh-gemuruh. Dua keterampilan dao yang hebat bertabrakan dan kekuatan yang menakutkan meletus di lautan api. Ledakan yang mengguncang dunia terdengar, menyebar dalam radius puluhan li. Wajah para pembudidaya di dalam gua triple flaming tenggelam dengan tajam dan mereka berbalik untuk melihat pertempuran. Dis Dao Surgawi. Setelah serangan itu, diagram dao hidup dan mati dan diagram dao lima elemen muncul di belakang Ye Chen Feng. Ketika dua diagram dao bergabung bersama, mereka berubah menjadi cakram dao surgawi yang tampak seperti lubang hitam. Itu terus menyerang lelaki tua berambut putih, yang ekspresinya telah banyak berubah. Dimanapun cakram dao surgawi lewat, dunia berguncang dan ruang berubah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ketika seseorang menghadapi segel ini, mereka merasa tidak berarti dan tidak berdaya. Pertahanan diagram arai. Pria tua berambut putih dan teman-temannya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan mengembangkan dua diagram dao yang hebat. Hati mereka bergetar. Tanpa ragu-ragu, mereka mengendalikan diagram dao di atas kepala mereka untuk bertahan dari serangan destruktif cakram dao surgawi. Yang paling Di bawah serangan dua diagram dao besar dari Heavenly Dao Dis, diagram arai menyatu dengan pria tua berambut putih dan niat dao rekannya retak. Retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, diagram susunan menyatu dengan kekuatan ketiga orang itu hancur. Pria tua berambut putih dan teman-temannya memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Pergi. Setelah menyaksikan betapa menakutkannya Ye Chen Feng, lelaki tua berambut putih itu ketakutan setengah mati. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan ingin segera melarikan diri. Namun, saat mereka mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga, kekuatan yang memusingkan menghantam lautan jiwa mereka seperti palu yang berat, menyebabkan jiwa mereka bergetar dan menghasilkan rasa pusing yang kuat. Pada saat berikutnya, pedang kaisar surga muncul di tangan Ye Chen Feng. Dia menyatu dengan kekuatan jiwa pedang perunggu dan menebas. Pedang merobek lautan api dan menyapu segalanya. Itu menebas pria tua berambut putih dan teman-temannya, yang berhenti bereaksi. Pedang mengguncang langit, dan api kemasan di tiga tingkat api memucat jika dibandingkan. Kekuatan pedang yang menakutkan mengejutkan banyak orang yang mengambil risiko untuk mendekat. Itu juga membuat lelaki tua berambut putih dan teman-temannya, yang telah sadar kembali, jatuh ke dalam keputus asaan dan ketakutan. Membelanjakan. Cahaya pedang membelah tubuh ketiga orang itu seperti pisau panas menembus mentega. Bahkan jiwa mereka dimusnahkan oleh pedang ini. Siapapun yang berani mendekati tempat ini tanpa izin akan mati. Setelah membunuh ketiga orang itu dengan satu pedang, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka dan tiga bola api roh yang mengambang di lautan api. Dia menatap tajam ke para pembudidaya di sekitarnya yang bersembunyi di lautan api dan memperingatkan mereka dengan aura pembunuh. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, para pembudidaya yang bersembunyi di sekitarnya ketakutan setengah mati. Segera, area tempat Ye Chen Feng berada menjadi zona terlarang, dan tidak ada yang berani mendekat. Setelah mengintimidasi para pembudidaya di tiga tingkat api, Ye Chen Feng menarik seratus bunuh arai yang menyelimuti Jiao Yuyan. Dia duduk bersilah di sampingnya dan terus melindunginya. Meskipun kesulitan menyatu dengan api surgawi soliter tidak kecil, Jiao Yuyan mengandalkan perlindungan susuruh sepuluh ribu tahun untuk menahan momen yang paling sulit dan menyakitkan. Dia mulai menyatu dengan solitary heavenly fire. Pada saat ini, satu hari penuh telah berlalu. Setelah menghitung waktu, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain membangunkan Jiao Yuyan yang menyatu dengan solitary heavenly fire. Yuyan, waktunya terbatas. Saya harus memasuki kedalaman sembilan tingkat api untuk menangkap api surgawi. Selama periode aman, Anda harus pergi keluar dan bergabung dengan solitary heavenly fire. Sekarang setelah Anda melebur dengan solitary heavenly fire, keluar tidak akan memengaruhi fusi Anda. Ye Chen Feng berkata dengan lembut ketika dia merasa bahwa Jiao Yuyan menyatu dengan solitary heavenly fire. Feng Chen, hati-hati. Aku akan menunggumu di luar. Anda harus keluar dengan aman. Jiao Yuyan menganggup dan berhenti menyatu dengan solitary heavenly fire. Dia berkata dengan lembut dan menghancurkan surat api surgawi, berteleportasi menjauh dari tiga tingkat api. Setelah Jiao Yuyan berteleportasi, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Menginjak laut rusing boots, dia meningkatkan kecepatannya ke puncak dan bergegas melewati lautan api. Segera, dia melewati gua api lapisan ketiga, gua api lapisan keempat, dan memasuki gua api lapisan kelima, di mana kekuatan api meningkat beberapa kali lipat. 1124. Api biru sebanding dengan api surgawi. Melihat nyala api biru di Viva Vault Covenant, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi muram. Dia mengedarkan rahasia tubuh emas dan menutupi tubuhnya dengan lapisan tipis cahaya kemasan pertahanan, meningkatkan pertahanannya. Dia bergegas ke lautan api biru dan dengan cepat terbang melintasi lautan api. Roh api, sebenarnya ada begitu banyak roh api di gua lima kali lipat. Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya ke puncak. Saat dia melewati lautan api biru yang semakin kuat, dia menemukan banyak roh api di lautan api. Dia segera mengendalikan dual polarity Ancient Heavenly Water untuk menaklukkan mereka. Di bawah tekanan air surgawi kuno polaritas ganda, roh api dengan mudah ditundukkan dan dipenjarakan oleh Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menangkap roh api sambil mencari pintu masuk ke gua enam api. Setelah mencari selama hampir empat jam, dia akhirnya menemukan pintu masuk ke Six Volt Covenant of Flames di dalam lautan api biru. Selama ini, dia juga menaklukkan enam kelompok roh api. Setelah memasuki gua api berlipat enam, Ye Chen Feng menemukan bahwa api di sini telah berubah menjadi warna abu-abu gelap. Kekuatan api juga melampaui api surgawi biasa. Ketika dia memasuki tempat ini, cahaya kemasan pertahanan yang menutupi seluruh tubuhnya terbakar abis. Permukaan kulitnya menghasilkan sedikit sensasi terbakar. Api surgawi Api surgawi dalam bentuk bunga teratai. Ye Chen Feng terbang melalui Six Volt Covenant, di mana suhunya sangat tinggi sehingga bisa melelekan artefak surga kelas atas. Setelah terbang selama beberapa waktu untuk sebatang dupa, dia menemukan teratai hijau tua dalam bentuk bunga teratai. Perlahan-lahan mekar dan sangat indah. Bagaimana gua sembilan lipat ini terbentuk? Itu benar-benar melahirkan begitu banyak api surgawi. Kebakaran surgawi sangat langka dan hampir punah di benua Dohun. Namun, gua berlipat sembilan ini mampu melahirkan api surgawi. Ini membuat Ye Chen Feng sangat terkejut. Dia menduga bahwa Ninefold Covenant mungkin berasal dari domain surga. Meskipun kualitas api surgawi berbentuk teratai di depannya ini adalah api surgawi desolate, tujuan Ye Chen Feng adalah Saint Flame. Dia dengan tegas menyerah dan terbang dengan kecepatan ekstrim, mencari pintu masuk ke Sevenfold Covenant. Seseorang ada di sana. Ketika Ye Chen Feng benar-benar memancarkan roh jiwanya untuk mencari pintu masuk ke Sevenfold Covenant, dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat bergerak di lautan api tidak jauh di depannya. Master Nirvana Ketika Ye Chen Feng merasakan tingkat kultivasi orang di depannya, dia ragu sejenak. Dia tidak berani mendekati atas kemauannya sendiri. Dia ingin berkeliling. Namun, ketika ahli Nirvana di kejauhan merasakan aura Ye Chen Feng, dia tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke arahnya. Seorang wanita Melihat ahli Nirvana yang mendekat dengan cepat diselimuti cahaya biru, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Krok seni bela diri hitam ketat melili tubuhnya yang menggerahkan, memamerkan lekuk tubuhnya. Kakinya seperti batu giyok, dan betisnya yang halus menguraikan lekukan yang mempesona yang memanjang sampai ke sepasang sepatu bot kulit yang halus. Namun, yang paling menarik Ye Chen Feng bukanlah sosoknya. Sebaliknya, itu adalah wajahnya yang memesona. Dia memiliki sepasang mata biru berair yang memancarkan cahaya memikat. Bibir merahnya yang memikat seperti bola api yang menarik perhatian orang. Ye Chen Feng memandangi wanita berbaju hitam yang dengan cepat mendekat dari jauh. Wanita ini juga diam-diam menilai Ye Chen Feng. Ketika dia merasakan bahwa Ye Chen Feng hanyalah kaisar binatang level 4, dia jelas tercengang dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia jelas sedikit terkejut bahwa dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia berani memasuki gua berlipat enam. Melihat wanita berbaju hitam yang semakin dekat dan dekat, Ye Chen Feng tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Tubuhnya berkelebat, ingin pergi. Tuan muda, tolong tunggu sebentar. Pada saat ini, suara yang menyenangkan masuk ke telinga Ye Chen Feng, memanggil dengan lembut. Apa masalahnya? Ye Chen Feng sedikit mengernyit, menatap wanita berbaju hitam dalam cahaya biru, dan bertanya melalui telepati. Tuan muda, saya ingin meminta bantuan Anda. Selama Anda setuju, saya akan memberi Anda tiga inti dao kelas atas. Wanita berbaju hitam itu mengungkapkan senyum menawan dan menjawab melalui telepati. Bantuan apa? Ye Chen Feng menatap wajahnya yang menggoda dan bertanya dengan suara rendah. Saya menemukan benda spiritual yang aneh di Sixfold Covenant, dan saya ingin meminta bantuan Anda untuk menaklukkannya. Selama Anda bersedia membantu, setelah masalah diselesaikan, saya tidak hanya akan memberi Anda tiga inti dao kelas atas, saya juga akan menyetujui permintaan kecil Anda. Wanita berbaju hitam itu mengedipkan mata besarnya yang menawan ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan menggoda. Meskipun ranah Ye Chen Feng tidak tinggi, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di gua enam kali lipat, menyebabkan wanita berbaju hitam memiliki minat yang kuat padanya. Benda spiritual aneh macam apa itu? Untuk dapat mengabaikan suhu tinggi, objek spiritual yang tumbuh di gua enam lipat jelas bukan objek biasa. Ini menyebabkan Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit ketertarikan, jadi dia bertanya. Itu adalah teratai dengan daun emas, tetapi di sekitar teratai, ada tiga api surgawi yang melindunginya. Jika seseorang ingin memetik teratai, mereka harus mengusir tiga api surgawi. Untuk membangkitkan minat Ye Chen Feng, wanita berbaju hitam itu berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Teratai daun emas. Mata Ye Chen Feng berbinar, dia menebak apa objek spiritual yang dibicarakan wanita berbaju hitam itu. Golden Leaf Lotus adalah benda legendaris. Itu hanya bisa tumbuh di ruang yang panas setelah bertahun-tahun dipelihara. Itu bisa dikatakan sangat berharga. Karena teratai daun emas dipelihara dalam api, aspeknya yang paling berharga bukanlah memurnikan pil atau meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi kemampuannya untuk menahan hukuman surgawi dan gerbang domain surga. Dan karena teratai daun emas dapat menahan kekuatan guntur yang memenuhi gerbang domain surga, itu adalah salah satu objek spiritual favorit para ahli Nirvana Rilem. Saya tidak berharap Tuan Muda begitu berpengetahuan. Objek yang saya temukan memang teratai daun emas. Wanita bermata hitam itu mengungkapkan jejak rayuan. Dia berkata dengan genit, saya tidak tahu apakah Tuan Muda bersedia membantu saya mengusir tiga api surgawi yang melindungi teratai daun emas. Jika Tuan Muda bersedia, saya berjanji untuk membantu Tuan Muda menaklukkan api surgawi lainnya. Ye Chen Feng merasakan pesona dari tubuh wanita berbaju hitam itu. Dia hanya merasakan bola api naik di perut bagian bawahnya. Dia buru-buru menjaga hatinya dan menghilangkan perasaan aneh di hatinya. Dia berkata dengan ringan, ayo pergi, bawa aku untuk melihatnya. Oke. Melihat mata jernih Ye Chen Feng tidak terpesona olehnya, wanita berbaju hitam itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Tanpa ragu, dia segera membawa Ye Chen Feng ke tempat Golden Leaf Lotus tumbuh. Tuan Muda, saya tidak tahu dari kekuatan besar mana Anda berasal. Wanita berbaju hitam melihat bahwa Ye Chen Feng hanya menggunakan lapisan cahaya kemasan dan tubuhnya untuk menahan nyala api abu-abu gelap. Dia ingin tahu latar belakangnya. Saya bukan anggota sekte manapun, saya hanya seorang kultifator nakal. Ye Chen Feng menjawab dengan ringan. Kultifator nakal di hati hitam bergerak. Dia mengungkapkan senyum pemikiran dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melewati lautan api abu-abu gelap yang semakin panas, Ye Chen Feng dan wanita berbaju hitam menemukan lubang api bawah tanah yang sangat berbahaya di kedalaman gua api berlipat enam. Golden Leaf Lotus tumbuh di kedalaman lubang api. Ayo masuk. Wanita berbaju hitam meningkatkan pertahanan perisai cahaya biru di sekitar tubuhnya. Dia memimpin dan memasuki lubang api. Ye Chen Feng juga memanggil baju besi pertempuran artefak dao kelas menengah untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengikuti wanita berbaju hitam ke medan kompleks lubang api. Saat mereka berdua mengikuti terowongan api berliku yang semakin panas dan semakin panas, mereka memasuki kedalaman tempat tidur bata yang dipanaskan. Bunga teratai yang tingginya lebih dari setengah meter, dengan kelopak emas dan bola api yang berputar-putar di tengah bunga, memancarkan semburan cahaya yang menyala-nyala, muncul di depan mata mereka. Teratai emas ini sudah cukup untuk membuat para pembudidaya alam nirvana menjadi gila. Nilainya bahkan lebih tinggi dari pil dao kuno. 1.125 Ada 13 pola api pada kelopak emas. Golden Petals Flame Lotus ini telah mencapai usia 130 ribu tahun. Menurut ingatan dalam benak pemakan dewa, Ye Chen Feng tahu bahwa jumlah pola api pada kelopak teratai api kelopak emas mewakili berapa lama ia telah tumbuh. Setiap 10 ribu tahun, pola api akan muncul di kelopak emas. Semakin banyak pola api, semakin lama Golden Petals Flame Lotus akan tumbuh. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ketiga api surgawi itu tersembunyi di bawah teratai api kelopak emas. Anda hanya perlu membantu saya menangani salah satu api surgawi dan menyerahkan sisanya kepada saya. Wanita berpakaian hitam itu memandang Golden Petals Flame Lotus dengan tatapan membara. Ye Chen Feng menganggup dan setuju dengan lugas. Ayo, mari kita lebih dekat dan keluarkan ketiga api surgawi itu. Saat dia berbicara, wanita berpakaian hitam mengeluarkan artefak dao bermutu tinggi. Ada naga melingkar-melingkari tombak dan sebelas permata dengan ukuran berbeda tertanam di dalamnya. Dia perlahan mendekati teratai api kelopak emas dengan Ye Chen Feng, yang memegang tombak. Ketika mereka berdua melintasi api abu-abu gelap yang sangat panas dan mendekati teratai api kelopak emas, api di sekitar teratai api kelopak emas tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Seperti lapisan demi lapisan gelombang raksasa, mereka menyerang Ye Chen Feng dan wanita berpakaian hitam, tidak membiarkan mereka mendekat. Minum. Wanita berpakaian hitam itu berteriak. Diagram dao kayu hijau diok muncul di sekujur tubuhnya. Itu berubah menjadi ribuan akar pohon kuno yang menembus lautan api dan menyerang Golden Petals Flame Lotus. Melihat akar pohon kuno yang terkondensasi dari diagram dao kayu menyentuh teratai api kelopak emas, api merah, biru, dan ungu tiba-tiba keluar dari akar teratai api kelopak emas. Mereka melepaskan panas yang merusak, melelekan akar pohon kuno seperti ular roh. Pada saat berikutnya, tiga api surgawi berkualitas sangat tinggi berubah menjadi tiga aliran cahaya. Mereka menyerang Ye Chen Feng dan wanita berpakaian hitam, ingin melelehkan mereka. Anda hanya perlu membantu saya menangani satu api surgawi. Serahkan sisanya padaku. Setelah ini selesai, saya tidak akan melupakan apapun yang saya janjikan kepada Anda. Melihat tiga api surgawi semakin dekat, memancarkan aura kematian, wanita berpakaian hitam itu memperingatkan. Oke, ayo pergi. Meskipun Ye Chen Feng telah berulang kali merasakan niat membunuh dari wanita berpakaian hitam itu, dia menduga bahwa dia tidak akan memenuhi janjinya setelah masalah itu diselesaikan. Untuk melindungi rahasia teratai api kelopak emas, kemungkinan besar dia akan membunuhnya. Namun, dia sengaja menipu wanita berpakaian hitam itu. Dia memegang tombak di tangannya dan bertarung dengan api surgawi hitam yang sehitam tinta. Itu telah berubah menjadi manusia api setinggi tiga meter. Api menembus langit dan cukup untuk melelekan artefak dao kelas menengah. Selama pertempuran sengit, Ye Chen Feng sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya menggunakan kehendak langit dan bumi dan melepaskan hampir 50 juta pon kekuatan. Dia memegang Skypiercer Halbert yang beratnya 300 ribu pound dan bertarung sengit dengan api surga hitam. Dari sudut matanya, dia melihat bahwa serangan Ye Chen Feng ini langsung ditekan oleh api langit hitam. Wanita berbaju hitam tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan tegas membakar kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan berlengan enam. Dia mengeluarkan harta karungu dao yang berbentuk seperti pagoda dan harta karungu dao yang berbentuk seperti kura-kura perunggu. Dia memegang empat senjata dao besar dan menyerang api langit biru dan ungu dengan seluruh kekuatannya. Tiga kepala dan enam lengan, seseorang dari kerajaan Kirin. Melihat bentuk tubuh wanita berpakaian hitam itu, Ye Chen Feng menebak identitasnya. Dia seharusnya dari keluarga kerajaan-kerajaan Kirin. Statusnya di kerajaan Kirin tidak boleh rendah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami bentuk pamungkas kerajaan Kirin yang tidak pernah diungkapkan kepada orang luar. Setelah berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan berlengan enam, dia mengendalikan dua harta karungu dao dan empat senjata dao yang hebat. Wanita berpakaian hitam itu segera menekan api langit biru dan ungu. Namun, tiga api surga yang lahir dengan Golden Fury Lotus memiliki kualitas yang sangat tinggi. Selain itu, mereka dapat terus mengeluarkan kekuatan lautan api dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Untuk sesaat, wanita berpakaian hitam itu tidak bisa melakukan kerusakan serius pada mereka. Ledakan. 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 Setelah benar-benar menekan serangan Ye Chen Feng, api langit hitam tiba-tiba meledak dengan api yang mengejutkan dan melancarkan tiga serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Setiap lapisan lebih kuat dari yang terakhir. Kekuatan destruktif dari api surgawi ketiga langsung menghancurkan serangan Ye Chen Feng. Itu menghancurkan cahaya kemasan pertahanan dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, menodainya dengan darah. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Anda menjaga diri sendiri. Saat dia terluka, Ye Chen Feng mengirimkan pesan kepada wanita berpakaian hitam yang ekspresinya sedikit berubah. Tahan beberapa saat lagi. Saya akan mengurus mereka segera. Wanita berpakaian hitam sedikit mengernyit. Dia tidak berharap Ye Chen Feng menjadi sangat lemah. Namun, untuk mendapatkan Golden Fury Lotus yang sangat penting baginya, dia mengeluarkan kristal yang memiliki kemauan kuat yang disegel di dalamnya dari cincin yin dan yang miliknya. Awalnya, dia tidak ingin menggunakan kehendak suci iblis, tetapi kekalahan awal Ye Chen Feng telah mengganggu rencananya. Untuk memanfaatkan kesempatan ketika api surgawi hitam menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga untuk memetik Golden Petal Fire Lotus, dia tidak peduli. Retakan. Kristal kehendak hancur. Kehendak santo binatang iblis yang menakutkan menyebar dari kristal dan memasuki tubuhnya dengan gila-gilaan, meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, kekuatan wanita berpakaian hitam itu mencapai batas nirvana dan menyentuh nirvana. Dengan peningkatan kekuatannya, wanita berpakaian hitam itu melepaskan kekuatan serangannya secara ekstrim. Dia mengendalikan dua harta karun gu dao dan empat prajurit dao untuk menyerang dengan gila-gilaan. Mereka terus-menerus merobek serangan dari dua api surga dan merusak tubuh mereka. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang berpura-pura terluka parah, terbang keluar dari lubang api, meninggalkan wanita berpakaian hitam itu sendirian di dalam lubang api. Berengsek. Melihat Ye Chen Feng melarikan diri dan api surga hitam yang menakutkan menyerangnya, ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah drastis. Berdengung. Berdengung. Tiga api surga berputar di sekitar tubuh wanita berpakaian hitam itu dan segera membentuk susunan alami. Mereka berbaur bersama dan menyerang wanita berpakaian hitam itu dengan gila-gilaan. Tiga api surga terus-menerus menghancurkan pertahanan tubuhnya dan merusak tubuhnya. Wanita berpakaian hitam itu takut pada Heaven Fire Array yang dibentuk oleh tiga api surga. Kembali ketika dia menemukan Golden Fire Lotus, dia terluka oleh Heaven Fire Array yang dibentuk oleh tiga api surga. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan melarikan diri. Sampah, tunggu saja. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku pasti akan membunuhmu. Awalnya, wanita berpakaian hitam itu ingin berurusan dengan tiga api surga sebelum membunuh Ye Chen Feng untuk menjaga rahasia teratai api emas. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan dikalahkan dan melarikan diri setelah dia menggunakan kartu truf terkuatnya dan bergabung dengan kehendak santo binatang iblis itu. Ini membuat giginya gatal dan dia menyesal bekerja sama dengan Ye Chen Feng. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Dia tidak punya pilihan selain mengalahkan tiga api surga dan memetik teratai api emas. Usahanya sia-sia. Pengapian Kidarah Wanita berpakaian hitam mengertakkan gigi dan dengan cepat menyulut kidarahnya yang kuat. Dia menyerang api surga ungu dan biru yang telah dialukai dengan sekuat tenaga. Selama dia bisa mengalahkan satu api surga, dia akan mampu menghancurkan arai api surga yang merupakan ancaman besar baginya. Ledakan, 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 serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar dari kedalaman tempat tidur kompor. Kekuatan mengerikan mengguncang seluruh ruang. Gelombang kekuatan penghancur melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Seluruh tempat tidur kompor berada dalam kekacauan total. Di bawah serangan habis-habisan wanita berpakaian hitam itu, api surga ungu dan biru yang telah dialukai parah semakin rusak. Retakan saling silang muncul dalam nyala api, dan kekuatan heaven fire arrai terus menurun. membayar mahal. Tubuhnya terus-menerus terluka oleh tiga api surga. Armor pelindung di tubuhnya bahkan lebih rusak parah. Setengah dari tubuhnya hangus hitam. Setelah bertarung sengit selama lebih dari satu jam, ketika kedua belah pihak terluka parah, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba memanfaatkan kesempatan itu dan mengusir keempat prajurit dao. Mereka berubah menjadi empat aliran cahaya dan menyerang api surga hitam yang paling ganas menyerang. Segera setelah itu, dia menggabungkan dua diagram dao menjadi dua harta karun gudau. Dia mengaktifkan kekuatan harta karun gudau dan menyerang api surga ungu yang paling rusak. Segel kilin sejati. Api surga hitam dipaksa mundur oleh empat tentara dao, dan api surga ungu dihancurkan oleh dua harta karun gudau. Wanita berpakaian hitam itu tidak peduli dengan konsumsinya. Dia menggerakkan ke enam lengannya dan mengendalikan pola dao yang kuat untuk membentuk kilin yang perkasa. Itu menginjak-injak ruang dan dengan kejam menabrak bola api langit biru terakhir. Saat wanita berpakaian hitam itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melukai dua api surga, aliran cahaya tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang telah pergi dan kembali, tiba-tiba muncul di samping Golden Flaming Lotus. Sebelum wanita berpakaian hitam itu bisa menyerang, dia mengendalikan diagram sembilan naga untuk menekan Golden Flaming Lotus yang gelisah dan mentransplantasikannya ke cermin semesta. 1126. Mencari kematian. Wanita berbaju hitam tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditipu oleh Ye Chen Feng. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melukai dua api langit, tetapi semuanya berakhir di tangannya. Dia sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Mengambil keuntungan dari kecerobohan wanita berbaju hitam, dia berhasil mentransplantasikan Golden Flaming Lotus ke dalam universe mirror. Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia menggunakan langkah pedangnya untuk melarikan diri dari tempat tidur api dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana dia bisa melarikan diri? Wanita berbaju hitam yang marah itu meraung dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bertekad untuk menghentikannya dan mengambil kembali Golden Ferry Lotus. Murka Hukuman Tuhan Ketika Ye Chen Feng melarikan diri ke pintu masuk kompor, guntur suci awal ungu, air surgawi kuno polaritas ganda, dan api surgawi api kematian muncul di tubuhnya. Mereka dengan cepat bergabung dan membentuk kekuatan ilahi yang menakutkan. Itu seperti raungan dewa yang marah saat membombardir wanita berpakaian hitam yang mengejarnya. Tiba-tiba diserang oleh murka hukuman Tuhan, wanita berbaju hitam itu segera membentuk diagram dao kayu dan diagram dao api di depannya untuk memblokir serangan. Gu Jiang E, hati pedang terhubung ke bulan. Ketika wanita berbaju hitam menggunakan kekuatan dari dua diagram dao untuk secara paksa merobek hukuman murka Tuhan, Ye Chen Feng mengeluarkan pedang naga S artefak dao kelas ekstrim dan menebas pedang yang berisi suara dao. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang seperti gunung dicap dengan tanda grendao yang berlipat ganda seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit. Itu memancarkan tekanan dao insai tanpa batas yang menghancurkan segalanya, dan itu bercampur dengan nada menakutkan dari grendao saat itu meledak ke arah wanita muda berpakaian hitam yang ekspresinya menjadi suram. Retak-retak-retak. Dua diagram dao diserang oleh Gu Jiang E dan segera retakan saling silang muncul pada mereka. Kekuatan pedang yang mengerikan melewati diagram dao dan terus-menerus menyerang wanita bertubuh hitam itu menyeperburuk luka-lukanya. Bocah sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah melihat kekuatan serangan Ye Chen Feng yang mengejutkan, wanita berbaju hitam itu tahu bahwa dia telah ditipu. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia terus membakar kidarahnya yang kuat untuk menekan luka-lukanya dan mengendalikan dua harta karun Gu Dao untuk menyerang Ye Chen Feng. Setelah menyatu dengan energi vital yang kuat, darah, dan niat dao yang diresapi oleh wanita berbaju hitam, kura-kura perunggu harta karun Dao kuno seukuran kepalan tangan terus tumbuh dalam ukuran dan berubah menjadi kura-kura emas yang hidup. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan itu seperti gunung kecil. Itu membawa kekuatan niat dao yang menyebabkan orang lain merasa takut saat menyerang Ye Chen Feng. Dan saat penyu emas harta karun Gu Dao menyerang, wanita berbaju hitam itu mengendalikan pagoda harta karun Gu Dao lainnya dari langit. Itu melepaskan kekuatan penindasan yang menyesakan dan menghancurkan Ye Chen Feng. Diagram 9 Naga Penindasan Wanita berjubah hitam itu mengendalikan dua harta karun jalan kuno untuk menyerang. Ye Chen Feng tidak panik. Dengan pikiran, dia mengendalikan harta sein kelas menengah potret Jiu Jiao untuk muncul di tubuhnya. Meminjam kekuatan sembilan roh Jiao, dia menekan dua harta karun jalan kuno. Harta karun suci apa? Melihat dua harta karun Gu Dao miliknya ditekan oleh diagram 9 Naga dalam sekejap, wanita berbaju hitam itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur level 4, tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang mengejutkan, tetapi juga fondasi yang menakutkan. Dia sebenarnya memiliki sein tracer yang hampir punah di benua tengah. Yin Yang Chessboard Sementara wanita berbaju hitam itu terkejut, Ye Chen Feng mengeluarkan papan catur Yin Yang yang dia peroleh dari membunuh tetua Z. Dia meludahkan seteguk esensi darah ke papan catur dan mengendalikan papan catur Yin yang jatuh satu per satu. Seperti bintang dingin, mereka terbang menuju wanita berbaju hitam. Ketika wanita berbaju hitam memegang tombak naga melingkar dan menjalin cahaya tombak yang tajam untuk menghalangi papan catur Yin Yang, dia tiba-tiba mengenali asal-usul papan catur Yin Yang dan berseru, mengapa papan catur Yin Yang pena tua Z ada di tangan Anda? Menghadapi pertanyaan wanita berbaju hitam, Ye Chen Feng tidak peduli sama sekali. Dia langsung menyalakan tiga garis keturunan besarnya dan mengeluarkan diagram darah iblis, menggabungkannya dengan harta iblis jahat ini dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Siapa kamu? Merasa bahwa kekuatan Ye Chen Feng mendekati level nirvana dalam sekejap, tubuh yang naik dengan gila-gilaan mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Kekuatan jiwa dan niat dao di tubuhnya melonjak seperti sungai yang deras. Wanita berbaju hitam itu terintimidasi. Anda berbicara terlalu banyak omong kosong. Dengan itu, Ye Chen Feng, yang kekuatannya telah melonjak hingga batasnya, merobek lautan api dengan pedang naga es dan mendekati wanita berbaju hitam itu. Tebasan pedang satu garis. Dengan satu tebasan, seluruh lautan api meredup. Dao Maid yang menakutkan dengan kekuatan gunung dan sungai menusuk ke arah dada wanita hitam dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Merasakan kemungkinan pedang Ye Chen Feng, wanita berbaju hitam bereaksi secara naluriah. Dia menuangkan niat daonya ke koiling dragon spear dan menikamnya seperti naga yang muncul dari laut. Momentumnya mencengangkan. Dia melawan pedang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Ketika dua harta karun tau bertabrakan, kekuatan lebih dari 100 juta pound meledak di lengan Ye Chen Feng. Kekuatan menakutkan melewati koilet dragon spear dan masuk ke lengan wanita berbaju hitam. Kejutan itu membuat lengannya mati rasa dan terus memperburuk luka-lukanya. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar di wilayahnya? Merasakan kekuatan yang kuat dari koiling dragon spear, wanita berbaju hitam itu memicu gelombang besar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah menghancurkan pemahamannya tentang alam kaisar binatang dan membuatnya takut. Suara Dao Agung, lagu dunia bawah kuno. Sementara wanita berbaju hitam itu terkejut, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan. Sejumlah besar pola suara muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng dan memainkan lagu dunia bawah kuno. Itu berfluktuasi kehampaan dan membombardir wanita dalam tubuh dan jiwa hitam. Engah. Tiba-tiba diserang oleh lagu dunia bawah kuno, wanita berbaju hitam yang terluka parah itu langsung merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Aliran darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tiga kepala dan enam tangan. Luka-lukanya terus memburuk, tetapi wanita berbaju hitam itu tidak melarikan diri. Dia berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan lagi. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil kembali Golden Fury Lotus serta semua yang ada di Ye Chen Feng. Huh, apakah Anda pikir Anda satu-satunya dengan tiga kepala dan enam tangan? Ketika Ye Chen Feng melihat wanita berpakaian hitam itu menyerang dengan enam senjata dao besar, dia juga berubah menjadi bentuk berkepala tiga, berlengan enam. Dia menyerang ke depan dengan enam senjata dao besar di tangannya dan mulai bertarung secara intens dengannya di lautan api abu-abu gelap. Siapa kamu? Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar mengetahui keterampilan rahasia kerajaan Kirin, wanita berbaju hitam itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar ingin tahu siapa dia. Formasi pedang kosmos. Sementara wanita berbaju hitam itu bertanya, Ye Chen Feng menikam lagi. Dengan satu tusukan, tiga puluh enam pedang kosmos terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk diagram formasi. Dengan jurus menyapu, mereka menyerang wanita berbaju hitam. Enam senjata dao, blokir. Ekspresi wanita berbaju hitam sedikit berubah. Dia segera mengendalikan enam senjata dao untuk memblokir serangan seperti gelombang dari formasi pedang kosmos. Namun, formasi pedang kosmos terlalu kuat, dan dia terluka terlalu parah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Di bawah serangan formasi pedang kosmos, enam senjata dao diterbangkan. Tubuhnya yang menggerahkan ditusuk oleh pedang kosmos, dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Formasi pedang kosmos, gabungkan. Wanita berbaju hitam mundur dengan luka-luka. Ye Chen Feng segera mengendalikan 36 pedang kosmos untuk bergabung bersama, membentuk pedang besar yang panjangnya belasan kaki. Dengan peningkatan jiwa pedang perunggu, itu seperti bimas sakti yang menggantung tinggi di langit. Itu mengeluarkan aura pedang yang membuat orang bergidik. Memotong. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, pedang kosmos turun dari langit, menebas ke arah wanita berbaju hitam yang berusaha menghindar dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak, membentuk kekuatan pusing yang menakutkan yang meledak ke laut jiwa, menyebabkan dia berhenti sejenak. Meskipun dia sadar kembali dalam sekejap, jeda singkat ini berakibat fatal. Membelanjakan. Pedang kosmos yang menyatu dengan kehendak dao besar dan jiwa pedang perunggu ditebas. Di bawah serangan pedang ini, gunung dan sungai akan pecah, dan langit dan bumi akan berubah warna. Meskipun wanita berbaju hitam itu mencoba yang terbaik untuk bertahan, dia tetap tidak bisa memblokir serangan pedang kosmos. Lebih dari separuh tubuhnya ditebas oleh pedang ini, dan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Dengan tubuhnya yang terluka parah, wanita berbaju hitam itu ingin menghancurkan token api surga untuk melarikan diri, tetapi kecepatan serangan Ye Chen Feng lebih cepat. Di bawah kendali pikirannya, sembilan naga jadeanulus muncul di tubuhnya dan menyatu dengan hampir semua kekuatan jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi naga pembunuh yang membombardir wanita dalam tubuh rusak hitam itu. Ledakan. Gua api enam kali lipat bergetar hebat sesaat, dan retakan yang saling silang muncul di ruang yang keras. Di bawah serangan sembilan naga giyok anulus, tubuh rusak wanita berbaju hitam itu hancur, dan bahkan jiwanya hancur, tanpa meninggalkan tulang. 1.127 Menarik. Memanfaatkan kesempatan ketika wanita berpakaian hitam itu terluka oleh tiga api surgawi, Ye Chen Feng menggunakan kartu trufnya untuk membunuhnya. Mengabaikan fakta bahwa tubuhnya lemah, Ye Chen Feng segera mengambil barang-barangnya dan dengan cepat meninggalkan sekitar ranjang batu bata yang sangat panas itu. Dia menemukan tempat yang relatif jauh dan meminum Heaven Returning Water untuk memulihkan kekuatan jiwa yang hampir habis. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ye Chen Feng awalnya ingin memanggil boneka pedang untuk membantu selama pertempuran sengit dengan wanita berpakaian hitam, tetapi Gua neraka sembilan kali lipat terlalu misterius. Dia takut penampilan boneka pedang tanpa tablet api surgawi akan ditemukan dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Pada akhirnya, dia menolak dorongan itu. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng meminum seluruh botol air pengembalian surgawi dan memulihkan sebagian dari kekuatan jiwanya. Dia terus mencari pintu masuk ke Seven Vault Inferno Caverns. Akhirnya, di bawah usahanya yang gigih, dia menemukan pintu masuk ke Seven Vault Caverns of Flames dan terjun ke dalamnya. Api di Seven Vault Inferno Caverns sebenarnya seputih tulang. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari solitary heavenly fire yang ditundukkan Yu Yan. Setelah memasuki Seven Vault Inferno Caverns, Ye Chen Feng melihat hamparan putih yang luas di hadapannya. Api seputih tulang membakar tubuhnya dengan menyakitkan. Untuk mengurangi efek dari api putih tulang pada dirinya sendiri, Ye Chen Feng buru-buru menutupi tubuhnya dengan Dead Blaze Heavenly Fire dan Dual Polar Ancient Heavenly Water untuk menahan korosi api putih tulang. Seni tubuh emas Untuk berhati-hati, Ye Chen Feng menggunakan seni tubuh emas untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya pertahanan. Baru pada saat itulah dia memasuki Seven Vault Inferno Caverns, di mana suhunya sangat tinggi sehingga dapat merusak artefak Dao bermutu tinggi. Dia mencari pintu masuk ke Eight Vault Inferno Caverns. Menurut Wang Tian Markis, api suci legendaris hanya bisa lahir di tingkat ke-8 dan ke-9 dari Guan Raka 9 kali lipat. Oleh karena itu, jika dia ingin menangkap api suci yang sangat penting baginya, dia harus mengambil risiko dan terjun ke dua tingkat terakhir dari Guan Raka 9 kali lipat. Ketika Ye Chen Feng memasuki Seven Vault Caverns of Flames, seorang lelaki tua berambut putih tanpa tanda-tanda kehidupan segera merasakannya. Seluruh tubuhnya telah menyatu dengan Nine Vault Caverns of Flames, dan mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tria tua berambut putih ini adalah roh artefak dari Guan Raka 9 kali lipat. Dia telah menjaga Guan Nine Vault Inferno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ketika seseorang memasuki Gua Inferno Seven Vault dia akan terkejut. Menarik. Siapa yang mengira bahwa dua jenius tak tertandingi akan memasuki Gua Inferno Seven Vault hari ini? Mereka benar-benar mampu menahan api yang membakar dari Gua Inferno Seven Vault Tria tua berambut putih itu mengungkapkan senyum main-main dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya perlu memberimu beberapa hadiah. Namun, hanya satu orang yang bisa mendapatkan hadiah ini. Pemenangnya akan bergantung pada kemampuanmu. Dengan itu, lelaki tua berambut putih itu menggunakan caranya yang luar biasa untuk memindahkan Saint Peel yang telah dipelihara di Guan Raka 9 kali lipat selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan telah melampaui batas benua Dohun ke dalam Guan Raka 7 kali lipat. Ya, kekuatan jiwa. Baru saja, kekuatan jiwa yang kuat tampaknya telah muncul di Seven Vault Cafes of Flames. Ketika lelaki tua berambut putih itu memindahkan Saint Peel yang cukup untuk membuat para ahli alam surgawi nirvana menjadi gila ke dalam Seven Vault Cafes of Flames, itu secara kebetulan dirasakan oleh otak pemakan dewa yang tajam. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan melihat sekeliling, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Saat dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dan merasakan gerakan di sekitarnya, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat merasakan keberadaan pil suci ini di gua api berlipat tujuh. Pada saat yang sama, seorang pria dengan rambut panjang merah menyala, tubuh setinggi dan lurus seperti tombak baja, mata seperti kilat, pola api segitiga berkedip di dahinya, dan peta kuno yang melayang di atas kepalanya juga merasakan keberadaannya. Pil suci ini, dia mendekati Saint Peel dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah Saint Peel yang telah dipelihara di Inferno Cafes of Flames. Pria berambut merah adalah yang pertama muncul. Dia melihat bahwa di kedalaman tujuh gua api, ada alas teratai merah menyala. Dan di atas alas teratai ini ada pil putih berukuran kelengkeng yang mengeluarkan aroma obat yang kental dan memiliki satu tanda pil yang melingkar di sekitarnya. Meski pil putih hanya memiliki satu pola pil, pria berambut merah itu tetap merasa luar biasa pada pandangan pertama. Dia merasa bahwa pil di depannya ini adalah pil dengan kualitas terbaik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Itu juga merupakan kesempatan besar dalam hidupnya. Jika dia bisa mendapatkannya, itu mungkin mengubah jalan hidupnya. Saat dia hendak mendekati pil putih, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan aura samar mendekatinya dengan kecepatan luar biasa. Tempat ini ditempati oleh Fire Spirit Saint. Siapapun yang berani mendekat akan dibunuh tanpa belas kasihan. Pria berambut merah itu memperingatkan dengan sikap mendominasi. Niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia seperti serigala yang telah mengintai untuk waktu yang lama. Dia memamerkan taringnya yang tajam dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Siapapun yang berani mendekati wilayahnya tanpa izin, dia pasti akan memberikan pukulan fatal kepada orang itu. Jadi itu adalah Saint Roh Api. Sebelum mereka pergi, Mu Qinghuo memberitahu Ye Chen Feng tentang beberapa guru surgawi dan guru suci yang terkenal di benua tengah. Di antara mereka, anak suci Roh Api, yang berasal dari lembah api suci, masih muda tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki lencana guru surgawi bintang 9 dan hanya selangkah lagi untuk menjadi guru suci. Mu Qinghuo sangat memuji dia. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak oleh peringatan Flame Spirit Saint San. Melalui otak pemakan dewa, dia yakin bahwa pil putih di kursi teratai pasti adalah pil suci yang melampaui batas benua Dohun. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak hanya bisa menggunakan Saint Pil ini untuk menerobos ke musim kaisar binatang level 5, dia juga bisa mempelajari tanda Saint Pil dan mempersiapkan kompetisi balai surgawi. Sialan, hanya kaisar binatang level 4, beraninya kau tidak mendengarkan peringatanku. Anda benar-benar mengejar kematian. Flame Spirit Saint San melihat bahwa Ye Chen Feng mengabaikan peringatannya dan terus mendekat. Dia sangat marah. Melayang di atas kepalanya, lukisan kuno dengan matahari, bulan, gunung, dan sungai bersinar dengan cahaya tak berujung. Itu seperti bulu cahaya yang melintasi ruang dan waktu. Itu menembak ke arah Ye Chen Feng. Harta suci tingkat rendah. Merasakan kekuatan lukisan sungai gunung matahari bulan, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil lukisan Jiujiao untuk melawan serangan itu. Saat kedua harta karun suci menyerang satu sama lain, kekuatan penghancurnya seperti lautan tanpa batas. Itu sangat luas dan perkasa, dan kekuatan yang menakutkan membuat orang ingin berlutut. Yah, aku tidak menyangka kamu juga memiliki harta karun suci. Melihat bahwa Ye Chen Feng mengendalikan lukisan Jiujiao untuk memblokir serangan lukisan Sun Moon Mountain River miliknya, Flame Spirit Saint Sun terkejut. Cara dia memandang Ye Chen Feng berubah secara halus. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan Saint Peel di depannya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh bebuyutannya. Bagaimana mungkin ada Saint Peel di sini? Ye Chen Feng tidak memperhatikan Flame Spirit Saint Sun. Matanya benar-benar tertarik dengan Saint Peel di kursi teratai. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Dia merasa penampilan Saint Peel ini terlalu aneh. Seolah-olah seseorang sengaja meninggalkannya di sini. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena kejam dan mengambil nyawamu. Flame Spirit Saint Sun memandang Ye Chen Feng dengan mata tajam dan memperingatkannya. Ye Chen Feng berkata tanpa rasa takut saat dia mengalihkan pandangannya ke putra Suci Roh Api. Bibirnya sedikit melengkung saat dia tersenyum. Kemudian, dia berkata tanpa rasa takut, tidakkah menurutmu kamu terlalu naif? Oke, oke, oke. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku harap kamu tidak menyesal ketika kamu pergi ke neraka. Saat Flame Spirit Saint Sun berbicara, Taoise Will yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bayangan binatang purba muncul di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Saat berikutnya, pedang Tao kelas tertinggi bertatahkan permata putih, panjang enam kaki dan enam inci, dengan pola berbentuk naga pada bilah pedang, ketika dia menggenggam pedang cakrawala, artefak doktrin kelas atas, seluruh auranya berubah drastis. Diagram pedang muncul di tubuhnya. Dia seperti pedang ilahi yang telah terhunus. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Chen Feng, Haus Darah. 1128 Yah, aku tidak berharap kamu menjadi master ilmu pedang. Melihat diagram pedang Tao yang muncul di belakang Saint of Fire Spirit, Ye Chen Feng menunjukkan senyum tajam dan berkata, sungguh kebetulan, saya juga berlatih ilmu pedang. Mari kita lihat ilmu pedang siapa yang lebih baik hari ini. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Saat dia berbicara, pedang naga es muncul di tangan Ye Chen Feng. Diagram pedang Tao juga muncul di belakangnya, menunjuk ke Saint of Fire Spirit. Saya akan memberitahu Anda betapa bodohnya menjadi musuh saya. Murid Saint of Fire Spirit menyusut. Diagram pedang Tao yang muncul di belakangnya merilis sejumlah besar pola pedang Tao. Seperti gelombang pasang, mereka bergegas ke pedang cakrawala dan menikam Ye Chen Feng. Pedang menyapu langit, membunuh tanpa ampun. Pedang Saint of Fire Spirit sangat menakutkan. Kekuatan serangannya berada di luar batas level 6 Combat Beast Emperor. Pedang surgawi tanpa batas. Ye Chen Feng mengguncang pergelangan tangannya, dan sejumlah besar pola pedang Tao jatuh dari pedang naga es. Cahaya pedang yang tampak seperti jalan besar menebas, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu terkait dengan cahaya pedang yang telah ditusuk oleh roh api Saint Sun. Kedua lampu pedang terjalin, mengaduk api tanpa akhir. Sejumlah besar pola pedang Tao menyebar dan bertarung dengan sengit dalam kehampaan. Mereka seimbang. Ye Chen Feng dan Saint of Fire Spirit terus menyerang satu sama lain pada saat bersamaan. Mereka bertarung satu sama lain dengan kecepatan dan kekuatan. Untuk sesaat, ruang di mana keduanya terbentuk menjadi angin yang mengerikan. Suara retakan yang keras terus meledak, dan seluruh ruangan penuh dengan bekas pedang. Saint of Fire Spirit benar-benar memiliki hak untuk menjadi sombong. Kekuatannya sangat menakutkan. Setelah bertarung sengit dengan Saint of Fire Spirit selama setengah jam, Ye Chen Feng menemukan bahwa Saint of Fire Spirit memiliki metode menyerang yang tak ada habisnya, dan pemahamannya tentang ilmu pedang tidak lebih lemah darinya. Jiwa pedang perunggu, sekering. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya, dan jiwa pedang perunggu terbang keluar dari lautan jiwa dan menyatu menjadi pedang naga es. Dalam sekejap, kekuatan serangan pedang naga es dinaikkan hingga batasnya. Pola perkasa dari jalan besar terus berputar di sekitar ujung pedang naga es. Ye Chen Feng mengayunkan pedangnya dan menghancurkan cahaya pedang dari Flame Spirit Saint Sun. Seperti bintang dingin, dia menusuk ke arah dada Flame Spirit Saint Sun. Pedang Ye Chen Feng datang dari langit. Murid Flame Spirit Saint Sun menyusut, dan dia langsung mengubah gerakannya. Dalam sekejap, dia menikam tiga kali, membentuk bentuk segitiga dan terus bertabrakan dengan sengit dengan pedang naga es Ye Chen Feng. Serangan roh api Saint Sun sangat kuat, tapi itu tidak bisa memblokir pedang naga es yang telah menyatu dengan jiwa pedang perunggu. Dengan goyangan pergelangan tangan Ye Chen Feng, pedang naga es menghancurkan cahaya pedang roh api Saint Sun seperti pisau panas menembus mentega. Seberkas cahaya pedang yang bercampur dengan beberapa kehendak jalan agung terbang melewatinya seolah-olah akan membelah dunia. Itu menebas ke arah Saint Sun of Fire Spirit yang ekspresinya sedikit berubah, memaksanya untuk menghindar ke satu sisi. Pembakaran Garis Darah Meskipun dia telah menghindari pedang Ye Chen Feng, Saint Sun of Fire Spirit yang bangga merasa sangat terhina. Dia dengan cepat membakar kekuatan garis keturunannya, dan pola api segitiga didahinya memantulkan api yang tak berujung, sangat meningkatkan kekuatannya. Garis Keturunan Iblis Ilahi Garis Keturunan Dewa Ilahi Pembakaran Menghadapi putra Saint Roh Api, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Saat dia membakar kekuatan garis keturunannya, Ye Chen Feng juga membakar dua garis keturunan, sangat meningkatkan kekuatannya. Dia terus menyerang dengan pedang naga es di tangannya. Untuk sesaat, dua pedang dewa yang tak terkalahkan melintasi ruang hampa, merobek bumi, dan bertabrakan dengan sengit. Ruang di mana pedang ki memotong muncul bekas pedang yang saling silang, yang tidak hilang untuk waktu yang lama. Formasi Pedang Kosmos Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng tiba-tiba mengubah langkahnya. Dia menusuk dengan pedangnya, dan 36 formasi pedang kosmos terbang keluar, langsung berubah menjadi diagram pedang kosmos. Dengan suara yang menusuk telinga, mereka menyerang Roh Api Sein San secara intensif. Jiwa Pedang Perunggu, Fius Ketika Ye Chen Feng mendesak formasi pedang kosmos untuk menyerang dengan kekuatan penuh, dia menggabungkan jiwa pedang perunggu ke dalam formasi pedang kosmos, meningkatkan serangan pedang kosmos. Pedang kosmos menebas, seolah-olah mereka dapat menghancurkan ruang kosong dan merobek bumi, membawa tekanan besar pada putra Roh Api Sein. Diagram Api Surgawi Serangan itu ditekan oleh formasi pedang kosmos Ye Chen Feng. Putra suci Roh Api dengan tegas memanggil diagram yang kuat. Ketika dia bergabung dengan diagram, energi panas dari gua api berlipat tujuh dengan gila-gilaan bergabung ke dalam diagram, berubah menjadi energi murni yang menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Formasi Pedang Kosmos, Fius Ketika putra suci Roh Api menggunakan diagram Api Surgawi untuk melawan, Ye Chen Feng mengendalikan 36 pedang kosmos untuk bergabung bersama dan menebasnya dengan kekuatan menelan sungai Surgawi. Pedang kian kun yang besar menebas. Seolah-olah itu akan menghancurkan fondasi dunia ini dan menghancurkan seluruh ruang. Itu membuat flame spirit Sein San merasa seperti akhir dunia akan datang. Hatinya yang pantang menyerah bergetar karena suatu alasan. Ledakan. Pedang kosmos menebas, dan kekuatan pedang yang mengerikan menghancurkan serangan Roh Api Sein San dan menebas kepalanya. Begitu kepalanya terkena pedang kosmos, dia pasti akan terbunuh. Diagram Sungai Sun Moon Mountain, Pertahanan. Pada saat kritis, putra suci Roh Api mengendalikan harta suci tingkat rendah untuk melayang di atas kepalanya. Dengan kekuatan harta suci ini, dia memblokir pukulan fatal pedang kosmos. Apa, bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu menggunakan harta suci sekarang? Ye Chen Feng memandang putra suci Roh Api, yang wajahnya jelek dan yang darah serta kinya berguling-guling dengan keras di tubuhnya. Dia mencibir dengan dingin, kupikir kamu adalah orang yang hebat, tapi sekarang sepertinya kamu hanya seorang pengecut. Kamu ingin mati. Putra Sein Roh Api tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia meraung dengan marah dan terus menggabungkan diagram api surgawi. Dia memegang pedang cakrawala di tangannya dan menebas Ye Chen Feng. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya. 200 juta kilogram tenaga meledak. Anak suci Roh Api itu seperti singa yang marah. Dia menyerang dengan gila. Ye Chen Feng segera mengaktifkan kekuatan lima titik akupunturnya dan menahan pedang naga es untuk menghadapi serangan itu. Ketika pedang naga es tingkat tertinggi bertabrakan dengan pedang cakrawala, kekuatan mengerikan menghancurkan kekuatan jiwa yang melonjak dan kehendak dao di pedang cakrawala. Itu masuk ke lengan flame spirit Sein San, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Seni kejut. Saat fire spirit Sein San terkejut, kekuatan jiwa di otak Ye Chen Feng meledak, membentuk kekuatan setrum yang mengerikan. Itu meledak ke laut jiwa, membuat reaksinya sedikit lebih lambat. Kemudian Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan terkuat jiwa pedang perunggu dan menggabungkannya ke dalam pedang naga es. Pedang menembus udara dan menusuk ke arah dada fire spirit Sein San. Untuk sesaat, pedang naga es meraung. Naga es dengan pola dao alami terbang keluar dari ujung pedang naga es dan menebas ke arah putra Sein Roh Api, yang reaksinya sangat berkurang. Membelanjakan Anak Suci Roh Api, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dikirim terbang oleh pedang Ye Chen Feng. Armor pertempuran dao kelas atas yang dia kenakan memiliki tanda pedang sepanjang setengah meter. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Setelah melukai putra Suci Roh Api dengan parah dengan satu serangan, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Memegang pedang naga es di tangannya, dia terus melancarkan serangan fatal ke arahnya, ingin membunuhnya sekaligus dan mengakhiri pertempuran. Pada saat kritis, Roh Api Sein San berguling di tanah dan dengan cepat mengelak ke samping, menghalangi serangan fatal Ye Chen Feng. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa mengelak. Ye Chen Feng menunjukkan sedikit kesombongan. Dia menyerang dengan kekuatan penuh dengan pedang naga es di tangannya, memaksa putra Suci Roh Api untuk melayangkan diagram sungai gunung Sun Moon di depannya untuk melindungi tubuhnya. Dia memblokir serangan seperti gelombang Ye Chen Feng. Jenius tiada taraf dari benua tengah, anak Roh Api Sein yang arogan, benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Dia dalam bahaya. 1129 Kuat, saya tidak berharap kaisar binatang tingkat 4 menjadi begitu kuat. Dia memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya dan menekan iblis itu dengan sangat cepat. Jika iblis tidak memiliki trik lain di lengan bajunya, maka dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan pil dewa. Tersembunyi di gua api berlipat 7, sesepu berambut putih yang diam-diam menonton pertempuran antara dua jenius top mengungkapkan senyum langka dan terus berkomentar di dalam hatinya. Engah. Fire Spirit Sein mengendalikan Sun Moon Mountain River diagram dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Namun, dia masih terlempar oleh pedang Ye Chen Feng dan jatuh dengan keras ke tanah, memperparah lukanya. Perubahan ganda api surgawi. Berada dalam kerugian mutlak, Roh Api Sein San menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia benar-benar bergabung dengan formasi api langit. Dua api langit muncul di tubuhnya. Dengan kekuatan dua api langit, dia melakukan teknik rahasia yang tidak pernah diajarkan oleh lembah api suci kepada orang luar. Kekuatannya langsung meningkat dua kali lipat. Itu. Dengan kekuatannya yang meroket, Sein Roh Api, yang berlumuran darah, memadatkan diagram air dan api. Dia mengendalikan dua diagram untuk melancarkan serangan balik, mencoba membalikkan keadaan. Kekuatan Supernatural, Tendangan Tirani. Sein of Fire Spirit menyerang dengan gila-gilaan. Ye Chen Feng terbang ke langit dan melangkah maju. Langit dan bumi ditekan dan semuanya meratap. Tendangan Tyron begitu berat sehingga menghancurkan cahaya pedang Sein of Fire Spirit satu demi satu. Itu memaksa Ye Chen Feng mundur. Kekuatan Supernatural, Transformasi Naga Sejati. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng membakar garis keturunan naganya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia berubah menjadi naga darah yang luar biasa, memancarkan kekuatan yang tak terbatas seperti jurang. Itu merobek lautan api seputih tulang dan menyerang Sein roh api yang wajahnya berubah drastis. Bersenandung. Bersenandung. Ketika Ye Chen Feng menggunakan Real Dragon Transformation dan bentrok dengan Sun and Moon Mountain and River diagram yang telah buru-buru diletakkan oleh Sein of Fire Spirit di depannya, raungan naga yang menakutkan terdengar di mana-mana. Naga darah yang menakutkan terus meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan kekuatan diagram gunung dan sungai matahari dan bulan. Itu membawa tekanan besar pada Sein of Fire Spirit, menyeperburuk luka-lukanya dan memaksanya untuk mundur selangkah demi selangkah. N. Ini adalah kemampuan ilahi cabang samping dari ras naga. Teman kecil ini tidak sederhana, keberuntungannya dalam, benar-benar mempelajari kemampuan ilahi semacam ini, benar-benar membuat orang lain iri. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng menggunakan True Dragon Transformation, tetua berambut putih mengembangkan minat yang kuat padanya dan terus bersembunyi di bayang-bayang untuk menonton pertempuran. Diagram sungai gunung Sun Moon, hancurkan. Flame Spirit Sein Sun terus meludahkan darah ke lukisan matahari dan bulan gunung dan sungai untuk merangsang kekuatan serangannya. Akhirnya, itu menghancurkan transformasi naga sejati Ye Chen Feng. King Tianjue, tungku surga yang sepi. Ketika Ye Chen Feng kembali ke bentuk aslinya, dia meningkatkan kecepatan mantra surga hijau hingga maksimal. Dia melakukan jurus ketiga dari mantra surga hijau, yang juga merupakan jurus paling kuat, untuk menyerang putra Sein Roh Api. Ledakan. Langit dan bumi dalam kekacauan, dan lautan api naik dan turun. Di bawah kekuatan penuh Ye Chen Feng, kehendak jalan yang bergulir dan kekuatan surga bergabung bersama dan berubah menjadi tungku sunyi dengan pola bawaan. Dengan tekanan dari jalan surga, itu menekan Sein Sun of Flame Spirit, yang mengendalikan diagram sungai gunung Sun Moon untuk mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Desolate Furnace of Heaven menekan Sun dan Moon Mountain River diagram. Kekuatan ledakan langsung memutar ruang gua api tujuh kali lipat. Segala sesuatu dalam beberapa mil jatuh ke dalam kekacauan saat ini. Ledakan. Ketika Fire Spirit Sein Sun menggunakan Sun dan Moon Mountain River diagram untuk bertahan melawan Desolate Furnace of Heaven, Ye Chen Feng meraum dan meledakan Desolate Furnace of Heaven, meluncurkan serangan yang paling fatal. Ledakan. Tungku Desolate of Heaven meledak. Kekuatan yang mengerikan itu seperti bintang yang jatuh ke tanah, menghancurkan ruang. Itu menakutkan. Kekuatan destruktif yang sombong itu seperti mulut besar yang menelan Putra Sein Roh Api, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Itu dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya dan memperburuk luka-lukanya. Jika Putra Suci Roh Api tidak menggunakan diagram sungai gunung matahari dan bulan dan semua kartu truf pertahanannya untuk mempertahankan diri, serangan ini cukup untuk membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kuat. Apakah pria kecil ini berasal dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga? Dia telah menguasai mantra surga hijau dan mengembangkan jurus mantra surga hijau yang paling kuat. Sepertinya dia kemungkinan besar adalah pemilik pil suci itu. Penatua berambut putih segera mengenali asal mulatungku Desolate of Heaven. Dia sedikit penasaran dengan identitas Ye Chen Feng. Fire Spirit Sein San, kamu telah kalah. Akui saja kekalahan. Ye Chen Feng memandangi Putra Suci Roh Api, yang memuntahkan darah dan terbang puluhan meter jauhnya. Dia memanggil diagram sembilan naga dan mengendalikan diagram sembilan naga untuk menekan diagram sungai gunung matahari dan bulan dan menekan Putra Sein Roh Api. Ketika dua harta suci bertarung dengan sengit, diagram sembilan naga menekan diagram sungai gunung matahari dan bulan dengan keunggulan level dan sembilan roh naga. Pada saat ini, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Dia menginjak pedang dan melintas di depan Putra Sein Roh Api yang terluka parah. Dia mengayunkan pedang naga es dan menebas. Pedang ini dipenuhi dengan kekuatan seratus juta pound. Pedang ini telah menggabungkan roh pedang perunggu dan kehendak jalan agung. Ketika pedang menebas, itu seperti gunung. Kekuatan yang mengerikan memadamkan api putih tulang yang berjatuhan dengan keras secara instan. Meskipun Fire Spirit Sein San telah menggandakan kekuatannya dengan bantuan dua api langit, lukanya terlalu serius. Dia tidak bisa menahan pedang naga es Ye Chen Feng sama sekali. Setiap kali pedang naga es dengan bayangan naga es jatuh, Putra Suci Roh Api akan memuntahkan darah dan mundur. Lengannya hampir patah dan hancur oleh kekuatan lebih dari seratus juta pound. Double Sky Fire meledak untukku. Luka-lukanya terus memburuk. Dia tidak bisa menahan serangan sengit Ye Chen Feng. The Fire Spirit Sein San mengendalikan dua api langit untuk bergabung bersama dan membentuk bola api dua warna. Dia menyerang Ye Chen Feng dan meledakkan bola api saat dekat dengan Ye Chen Feng. Namun, setelah berubah menjadi tubuh iblis yang ketuhanan, tubuh fisik Ye Chen Feng hampir berada di level artefak Tao kelas atas. Ledakan api langit ganda tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Mengandalkan pertahanan absolutnya untuk menahan serangan balik putus asaro api Sein San, seluruh tubuh Ye Chen Feng terbang ke udara lagi. Dia menyatu sempurna dengan pedang naga es. Pada saat berikutnya, dibawah kendali pikiran Ye Chen Feng, 36 pedang kian kun jatuh seperti hujan. Mereka didistribusikan di sekitar tubuh roh api Sein San, benar-benar membatasi ruangnya untuk menghindar. Tepat ketika putra suci roh api hendak keluar, suara seperti lonceng terdengar. Itu menembus telinganya dan membuat jiwanya bergetar entah kenapa. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah. Diagram Dao lima elemen, diagram Dao hidup dan mati, dan diagram Dao pedang muncul di tubuhnya. Ye Chen Feng menyimpulkan niat Dao secara ekstrim. Intensi Dao yang bergulir berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan. Itu seperti bima sakti yang menggantung tinggi di langit. Itu melintasi seluruh langit. Saat pedang menebas, matahari dan bulan bersinar. Roh api Sein San benar-benar terpana. Ekstrim api surgawi. Dengan nyawanya tergantung pada seutas benang, kekuatan penuh roh api Sein San sepenuhnya terstimulasi. Dia melakukan metode rahasia magis istana api suci. Dua api langit dan dua diagram Dao yang telah diataklukkan di tubuhnya didorong hingga ekstrim. Mereka membentuk api eksplosif yang seperti murka langit. Ledakan. Heart of the Sword Bright Moon dan Heavenly Fire Extreme bertabrakan. Gerakan yang ditimbulkan menutupi semua suara di gua api berlipat tujuh. Kekuatan destruktif yang seperti akhir dunia langsung menelan roh api Sein San yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan mencabik-cabik tubuhnya. Melihat bahwa putra suci roh api akan dihancurkan oleh kekuatan destruktif ini, kekuatan teleportasi aneh melilit tubuhnya yang rusak dan memindahkannya langsung keluar dari gua api berlipat tujuh. 1130. Tangan pembelah langit, tarik kembali. Flame Spirit Sein berteleportasi. Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan banyak energi, tidak membuang waktu. Dia segera menggunakan tangan pembelah langit untuk mengambil ramuan ilahi di kursi teratai. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Tangan pembelah langit menembus cahaya pertahanan kursi teratai dan meraih ramuan ilahi. Ramuan suci tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan tiba-tiba melarikan diri. Kemana larinya? Ye Chen Feng meraum dan menggunakan sword step untuk mencegat Divine Elixir. Diagram Dao 5 elemen dan diagram Dao hidup dan mati muncul di tubuhnya, melepaskan Dao wheel yang kuat untuk menekan elixir ilahi. Di bawah tekanan dari dua Dao diagram, Divine Elixir akhirnya bertindak. Ye Chen Feng melemparkan ratusan rune terlarang untuk menahannya dan memasukkannya ke dalam kotak batu giok yang memancarkan jejak spiritual ki. Setelah berhasil menaklukkan Divine Elixir, Ye Chen Feng segera melihat ke kursi teratai. Dia ingin menaklukkannya juga. Tapi ketika dia melihat ke kursi teratai, pupilnya mengecil dan dia terkejut. Kursi teratai di lautan api seputih tulang telah menghilang secara misterius. Apakah seseorang baru saja datang ke sini? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa penampilan Divine Elixir ini sangat aneh. Dia menjadi lebih berhati-hati. Sambil memulihkan luka-lukanya dan menghonsumsi soul power, dia mencari pintu masuk ke Eight Volt Inferno. Ketika hanya ada satu hari tersisa, Ye Chen Feng akhirnya menemukan pintu masuk ke gua api lapisan ke-8. Dia memasuki gua api lapisan ke-8 tanpa ragu-ragu. Menarik. Tria kecil ini benar-benar berani. Dia berani memasuki Inferno berunsur 8 dengan kekuatannya sebagai kaisar binatang kelas 4. Apakah dia tidak takut dibakar menjadi abu oleh api di neraka berunsur 8? Ketika Ye Chen Feng memasuki neraka berunsur 8 yang gelap, tetua berambut putih itu segera merasakannya. Dia menunjukkan sedikit ketertarikan dan terus mengamatinya secara diam-diam. Apa suhu tinggi? Api di Inferno berunsur 8 pasti telah mencapai puncak api surgawi, sebanding dengan api surgawi api kematian. Berada di Eight Volt Inferno, cahaya kemasan pertahanan yang menutupi tubuh Ye Chen Feng langsung meleleh. Meskipun Dead Flame Heavenly Fire dan Dual Polarity Ancient Heavenly Water terus menahan api hitam, Ye Chen Feng masih merasakan sensasi terbakar yang intens di kulitnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan meleleh. Kayu Dewa Kekacauan Merasakan kekuatan api hitam, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang ribuan helai akar, menutupi seluruh tubuhnya dan melahap api hitam yang membakar tubuhnya. Dengan penindasan Chaos Divine Wood, api hitam praktis tidak dapat membahayakan tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak Dao bermutu tinggi. Dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke lautan api hitam. Dia benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya dan mencari api suci di gua-gua api delapan lapis. Hebat! Anak kecil ini benar-benar tidak sederhana. Dia memiliki beberapa rahasia pada dirinya. Dia benar-benar mampu menahan api dari delapan inferno. Penatua berambut putih menyadari bahwa Ye Chen Feng sebenarnya mengabaikan api hitam di gua api lapisan ke delapan. Ketertarikannya pada Ye Chen Feng semakin kuat dan kuat, dan dia melaporkan ini ke atasan Sky Hall. Pada saat yang sama, di ruang biji sesawi yang tersembunyi di kedalaman kota Dewa Api, lima lelaki tua dengan rambut seputih salju dan jubah putih panjang duduk di sekitar pohon pinus kuno yang tingginya beberapa ratus meter. Kulit pohon berbentuk sisik naga, dan mahkota pohon yang rimbun berwarna hitam seperti tinta. Itu memancarkan kekuatan kuno. Kelima tetua berambut putih ini adalah petinggi Sky Hall. Mereka juga orang-orang yang bertanggung jawab atas Sky Hall. Di antara mereka, sesepu berambut putih dengan kulit kemerahan, yang duduk dengan punggung menghadap ke timur, dan matanya sedalam lautan. Dia adalah master balai olah langit, alam surgawi nirvana Suan Hongzeng. Posisinya sebanding dengan kaisar ilahi dari tiga bangsa ilahi. Saat mereka berlima sedang mendiskusikan kompetisi Sky Hall yang akan datang, energi yang kuat melewati ruang biji sesawi dan memasuki telinga Suan Hongzeng. Merasakan kemunculan tiba-tiba dari energi yang kuat ini, mereka berempat berhenti berbicara dan langsung menatap Suan Hongzeng. Baru saja, Elder Huo mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa seseorang telah memasuki gua api delapan lapis. Suan Hongzeng mengungkapkan senyum tipis dan berkata perlahan. Hallmaster, apakah orang yang memasuki gua api delapan lapis ini sangat istimewa? Dia bahkan menarik perhatian tetua Huo. Suan King Yun, wakil kepala olah dari Aula Langit, yang memiliki sosok kurus dan janggut putih panjang, terlihat sangat biasa-biasa saja. Namun, dia mengeluarkan getaran berbahaya. Iya, menurut Penatua Huo, orang yang memasuki gua api delapan lapis ini hanyalah kaisar binatang tempur level 4, dan usia tulangnya tidak lebih dari 50 tahun. Suan Hongzeng menganggup dan berkata, Apa, bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata Suan Hongzeng, mereka berempat mengungkapkan ekspresi kaget yang mendalam di wajah tenang mereka. Meskipun akan ada orang yang akan memasuki gua api delapan lapis setiap kali gua api sembilan lapis dibuka, mereka berempat tahu betul bahwa kekuatan api di gua api delapan lapis tidak berbeda. Dari mencari kematian jika seseorang tidak memiliki kekuatan alam nirvana. Sekarang kaisar binatang tempur level 4 telah masuk, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tetua Huo menebak bahwa si kecil telah mengambil risiko besar untuk memasuki gua api delapan lapis untuk menaklukkan api suci. Suan Hongzeng melanjutkan. Kapan jenius yang mengerikan itu muncul di daratan tengah? Kaisar binatang tempur level 4 ingin menaklukkan api suci. Bukankah ini terlalu gila? Penjaga agung olah langit, Suan Zhang Xin, yang memiliki wajah persegi dan mata cerah serta sosok tinggi dan kokoh, kehilangan kendali diri dan berkata. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung sejak gua-gua api sembilan lapis telah dibuka, tidak pernah ada seorang jenius yang begitu mengerikan. Kalian tebak, bisakah si kecil itu menaklukkan api suci yang membakar langit di gua-gua api delapan lapis? Suan Hongzeng bertanya dengan senyum tipis. Saya tidak berpikir itu mungkin. Suan King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sangat jelas tentang kekuatan api suci yang membakar langit. Setelah menyatu dengan kekuatan gua api delapan lapis, bahkan maha kuasa nirvana tidak dapat menaklukkannya, apalagi kaisar binatang tempur level 4 muda. Itu benar, gua api sembilan lapis telah terbuka berkali-kali. Awalnya, setiap kali dibuka, akan ada orang yang memasuki gua api delapan lapis, dan bahkan gua api sembilan lapis untuk menangkap api suci. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil. Jadi saya juga tidak ingin percaya bahwa si kecil akan berhasil. The Great Elder of the Sky Hall, yang wajahnya memerah, menganggup dan berkata, kecuali Elder Huo membantu. Elder Huo tidak akan melanggar aturan untuk membantu. Namun, Penatua Huo sangat optimis tentang si kecil itu. Dia berkata bahwa dia pasti akan bersinar dalam kompetisi Sky Hall dan meminta kami untuk menjaganya, kata Suan Hongzeng. Sama seperti lima petinggi Sky Hall sangat tertarik pada Ye Chen Feng karena pesan Penatua Huo, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, mencari api suci yang dapat dipelihara di gua-gua api delapan lapis. Ketika dia dengan sabar mencari di gua api delapan lapis selama lebih dari enam jam dan melintasi area yang luas, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan kekuatan yang sangat menakutkan tidak jauh di depan. Kekuatan ini sebanding dengan petir suci awal ungu. Api suci, saya akhirnya menemukan api suci di gua api delapan lapis. Tujuan pertama Ye Chen Feng setelah memasuki gua api sembilan lapis bukanlah api suci, tetapi api suci. Jika dia bisa menaklukkan semacam api suci, dia bisa menyempurnakan api suci dan petir suci awal ungu menjadi alat dao yang disempurnakan melalui keseimbangan. Ini akan meningkatkan kekuatan alat dao dan menjadi kartu truf terbesarnya. Setelah menemukan api suci, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia menggunakan tangga pedang untuk merobek lautan api hitam yang luas dan menemukan gua api besar di kedalaman gua api delapan lapis. Api suci yang dirasakan oleh otak pemakan dewa ada di dalam gua api.